Pemirsa kita ke informasi lainnya, razia protokol kesehatan di tempat keramaian terus dilakukan petugas guna memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang terus meningkat. Ironisnya lupa selalu menjadi alasan masyarakat yang kedapatan melanggar protokol kesehatan. Dimulai dari titik keramaian tempat wisata Menara Pandang Siring Pier Tendean Banjarmasin Tengah, aparat TNI menggelar razia protokol kesehatan kepada pengunjung Kamis Pagi. Dalam kegiatan pendisiplinan ini, puluhan masyarakat yang terjaring rata-rata kedapatan tidak mengenakan masker. Pelanggar berdalih, mereka kelupaan membawa alat pelindung mulut dan hidung tersebut. Setelah memberikan teguran lisan bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan, petugas kemudian memberikan masker untuk digunakan. Masyarakat diimbau, selalu menggunakan masker saat berada di luar rumah, guna mencegah penyebaran COVID-19 yang kini terus meningkat. Untuk kegiatan pagi kita di Menara Pandang, di Siring, banyak sekali warga yang tidak menggunakan masker. Alasannya klasik, maskernya rusak atau ketinggalan. Sehingga kita pada saat pagi itu juga membawa masker untuk kita bagikan kembali, kita ingatnya kembali. Usai melakukan razia dan edukasi di Menara Pandang Siring Pier Tendean, petugas melanjutkan penyisiran ke salah satu mal di Banjarmasin. Untuk memastikan penerapan protokol kesehatan yang diterapkan di tempat perbelanjaan ini. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, Ainews melaporkan.